Satuan Polisi Pamung Praja yang diawasi Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Toraja Utara menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan. APK yang ditertibkan ini yang melanggar seperti dipaku di pohon, termasuk yang berada di Taman Jalan Protokol. Penertiban APK dilakukan Jalan Mapanyuki, Jalan Protokol Kotaran Tepao, dan beberapa titik lainnya, Senin, 21 Oktober 2024. Sejumlah APK Pilkada 2024 seperti calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara baik pasangan nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Demikian juga APK Pilgub Sulsel 2024, baik nomor urut 1 milik Dhani Ashar dan nomor urut 2 milik Andi Sudirman Fatma ditertibkan petugas Satpol PP Toraja Utara. Bahkan, baliho pasangan Yohanis Basangmarten Rante Tondok yang sebelum dibongkar seorang pensiunan Polri kini kembali diturunkan petugas. Komisioner Bawaslu Toraja Utara Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Bonifredom, mengatakan bahwa penertiban APK ini tanpa pandang bulu kepada siapapun yang melanggar. Mulai dari Spanduk dan Baliho Pak Sudirman, Dhani Pomanto, Deddy, hingga Spanduk dan Baliho Ombas, Sapaan Akrap Yohanis Basang, yang ucapnya kepada Tribun Toraja, Senin, 21 Oktober 2024, siang. Mantan Komisioner KPU Toraja Utara 10 tahun ini menjelaskan bahwa yang lebih berperan aktif dalam penertiban APK melanggar ini adalah Dina Lingkungan dan Pemukiman Toraja Utara serta Satpol PP. Ini kan lini sektor dinas tersebut dibantu penegak aturan perda dan tata tertib kota yaitu Satpol PP. Sedangkan Bawaslu mempunyai tugas mengawasi agar tidak sembarang APK yang ditertibkan, itu turnya. Boni menghimbau kepada masing-masing tim agar juga membantu menertibkan APK yang melanggar. Sebelumnya memang kami dari Bawaslu sudah menghimbau kepada tim masing-masing, termasuk bagi calon kepala daerah Sulsel dan Toraja Utara, tolong jangan abaikan apalagi memang ada aturan kan tidak boleh merusak keelokan kota, itu turnya. Besok, rencana dari Satpol PP akan kembali menertibkan APK yang melanggar, ijelasnya. Diketahui, dari rahasia hari ini, puluhan Spanduk dan Baliho yang melanggar yang ditertibkan. Berikut enam lokasi larangan dipasang APK dari sumber data Bawaslu Toraja Utara. 1. Tempat ibadah 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan 3. Gedung milik pemerintah 4. Tempat pendidikan 5. Fasilitas tertentu milik pemerintah dan 6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum Pemasangan APK wajib juga mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!